Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus sablon yang sebelumnya pernah saya buat videonya seperti ini karena videonya dirasa kurang jelas jadi saya buatkan kembali yuk langsung saja ke tutorial disini ada kaos jenis sablonnya yaitu sablon poliplek yang saya akan lakukan ini hanya untuk jenis sablon poliplek sablon poliplek ciri-cirinya seperti ini warna yang tajam, tekstur sablon halus, sedikit kaku dan pada bagian sisi sablon sangat detail dan rapih pertama siapkan setrika dan atur setrikanya pada suhu maksimal kemudian plastik mika jilid kalian bisa membelinya di tempat fotokopi kemudian kertas HPS atau kertas apapun yang penting tidak ada tulisan dan gambar langsung gosokkan setrikanya lama penggosokan kurang lebih sekitar 60 detik langsung lepas dalam kondisi masih panas disini masih ada bekasnya yang masih menempel cara menghilangkannya yaitu siapkan M3 kalian bisa membelinya di toko alat sablon kemudian kain lap tuangkan sairan M3-nya ke kain kemudian gosokkan kainnya ini dia perbandingan yang sudah digosok M3 dengan yang belum selamat menikmati itu dia cara menghapus sablon poliplek semoga sedikitnya bermanfaat untuk kalian sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati